ketemu lagi dengan saya, Aris Jenoranko kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang setting BIOS ASUS dan bagaimana cara masuknya kali ini kita kepentingannya untuk mengisah ulang, saya sudah sediakan Windows 7 Buru Coverage Disk akan saya tancapkan ke USB nya nah, cara masuk BIOS ASUS itu menggunakan tombol F2 tapi kalau ragu kadang ada yang juga Dell nah, kita pastikan aja F2 kita coba nyalakan nah, disini ada tombol F2 kita pencet-pencet aja nah, sudah masuk BIOS nah, yang perlu kita pahami dari BIOS disini adalah disini ada fungsinya jadi seperti F10 itu save dan exit escape itu exit untuk merubah pakai plus minus atau enter nah, berikutnya ada boot seperti pernah saya jelaskan boot adalah pembacaan pada hardware kalau kita mau menginstall, kita lewat menginstallnya led flash disk, berarti flash disk itu dibaca sebagai storage nah, sedangkan storage-nya disini ada dua storage yang pertama ada hard disk storage yang kedua berupa flash disk nah, kita harus atur dulu disini ada yang namanya hard disk priority atau prioritas ketika kita enter nah, disini sudah muncul dua ada Sony sebagai flash disk dan ada Hitachi sebagai hard disk nah, Sony-nya sudah pertama nah, kalau sudah yang berikutnya yang berikutnya BIOS itu ada dua macam yang pertama ada UEFI dan ada Legacy kalau UEFI itu biaya tidak bisa membaca eksternal contohnya flash disk itu termasuk eksternal jadi kita disable di bawahnya juga disable dan boot option atau pembacaan hardware yang pertama kita atur ke Sony flash disk yang kedua ini adalah DVD RW nah, kalau sudah yakin first boot atau pembacaan pertama sudah ke flash disk kita tekan tombol F10 atau di enter kalau mau merubah di enter seperti ini itu kalau sudah yakin tekan tombol F10 untuk menyimpan save configuration and exit yes, kita enter jika sukses nanti akan muncul press any key akan membaca flash disk kita menginstall Windows 7 seperti ini kita spasi nah, kalau sudah sukses nanti akan muncul loading Windows 7 seperti ini ini saya menggunakan Windows 7 yang 10 in 1 atau 9 in 1 teman-teman bisa download di www.phc.web.id nah, kita tunggu loadingnya oke, disini kalau logonya Windows 8 ya tapi ini adalah Windows 7 yang di remix lah di edit ulang ditambahin oke, loadingnya sedang jalan nah, saya kita lagi merekam di javacom ini ada anak magang ini ada ini ada di sini ada nah, ini tokonya ditutup biar gak rame ya baik lagi ini sudah jalan ini Windows 7 kita next oh, ini mouse-nya agak gak enak kita next aduh LPN oke, install now install now key loading nah, biasanya ketika partisi itu ada permasalahan ya ketika di partisi sering bermasalah kadang ada harddisk yang gak bisa di install ada tanda guning gitu ya nah, disini kita mau install kita pilih yang Windows 7 yang 86 atau 32 bit kita next berikutnya tinggal di cawang aja kita cawang kita next kita pilih yang kebawah custom nah, ini dia ini ada recovery recovery kita bisa loncati kita pilih yang atau kita bisa delete aja Bismillahirrahim recovery-nya kita delete nah, disini ada data kita delete OS kita delete nah, ini orang ya nah ini kalau misalkan mau kita install Windows 7 kita cukup 50GB itu sangat cukup ya kita hitung ya 50GB dikalikan 50GB dikalikan 1024 ditambah 350 ketemunya 51 kita coba buat partisi baru 51 550 kita coba apply dan disini kita punya space baru ya kita punya space baru untuk data atau untuk master atau multimedia loading nah, ini dia 50GB dan disini kita punya partisi baru kita apply nah, kita bisa format kalau data jangan di format ya kalau data di format ya bukan install ulang namanya tapi install hilang oke, kita tunggu masih nge-format semoga aja harddisknya tidak bad sektor nah, ini ya ini 350GB sebagai sistem kalau ketika mau install disini ada muncul kuning wah, itu yang bahaya berarti datanya biasanya gak bisa di install atau gak bisa di partisi oke, sementara itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih sampai ketemu lagi di entry bios atau setting bios lainnya kita airi Assalamualaikum Warahmatullahi bokap